. Manchester City dibekali rekor apik menjelang bertemu Borussia Mönchengladbach dalam laga babak 16 besar Liga Champions. UEFA telah melakukan drawing babak 16 besar Liga Champions pada Senin, tanggal 14 Desember 2020, pukul 12 waktu setempat atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hasil undian tersebut menyajikan laga antara klub asal Inggris, Manchester City, dan wakil Jerman, Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach akan lebih dulu menjamu Manchester City di Stadion Borussia Park pada Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021, waktu setempat atau Rabu pukul 3 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, giliran Manchester City menyambut Borussia Mönchengladbach di Etihad Stadium pada Selasa tanggal 9 Maret tahun 2021, waktu setempat atau Rabu pukul 3 waktu Indonesia Barat. The Cipizans merupakan juara grup C dengan raihan 13 poin sehingga memiliki keuntungan untuk memainkan laga tandang terlebih dahulu. Adapun Daivolen merupakan runner-up grup B dengan koleksi 8 poin. Borussia Mönchengladbach merupakan tim kuda hitam di Liga Champions. Mereka lolos ke babak 16 besar usai merepotkan Real Madrid dan menyingkirkan Inter Milan di fase grup. Mereka lolos ke babak 16 besar usai merepotkan Real Madrid dan menyingkirkan Inter Milan di fase grup. Skuat asuhan Marco Ros ini meraih 2 kemenangan, 2 kekalahan, dan 2 hasil imbang dalam 6 laga fase grup yang dilakoni. Sementara itu, Man City merupakan tim yang tak tersentuh kekalahan pada fase grup dengan 5 kemenangan dan 1 hasil imbang. Selain cukup tangguh di fase grup, pasukan Pep Guardiola juga memiliki rekor apik saat bertemu tim asal Jerman. Seperti dikutip bolasport.com dari Octayo, Man City telah memenangi 8 dari 9 pertandingan Liga Champions terakhir mereka melawan tim asal Jerman. Adapun satu laga lainnya berakhir dengan hasil imbang. Dari 9 pertandingan tersebut, 4 diantaranya melawan Borussia Mönchengladbach dengan raihan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Penantian Lazio untuk kembali mencicipi babak 16 besar Liga Champions setelah 20 tahun sudah terwujud pada pekan ini. Namun, Bianco Celesti langsung menghadapi tantangan super berat. Hasil undian babak 16 besar Liga Champions yang digelar Senin, tanggal 14 Desember tahun 2020, menempatkan Lazio di posisi sulit. Mereka akan menantang juara bertahan, Bayer Möncheng. Bayer Möncheng tampil sangat menakutkan pada musim lalu, termasuk membantai Barcelona 8-2 di perempat final. Pada partai final, Bayer berhasil membungkam ambisi PSG, yang juga bertabur bintang. Tak heran, Bayer kembali difavoritkan menjadi kandidat juara Liga Champions musim ini. Kali ini, lawan mereka sudah lama sekali tidak menjejakkan kaki di 16 besar Liga Champions. Duel ini akan menjadi pertemuan pertama kedua tim di kompetisi Eropa. Tentu saja, menilik statistik, materi pemain, dan lain-lain, Bayer jauh diunggulkan. Namun, Lazio tak mau menyerah tanpa perjuangan. Luis Alberto mengatakan Lazio akan meladeni Bayer Möncheng dengan kepala tegak. Tidak ada ketakutan berlebih meskipun yang dihadapi dianggap punya level lebih baik. Undian yang rumit. Kami akan menghadapi juara bertahan. Tapi, kami tak takut dan selalu dengan kepala tegak, ujar Alberto melalui cuitan di Twitternya, seperti dilansir Football Italia. Seperti diketahui, Lazio kali terakhir mencicipi babak 16 besar pada 20 tahun lalu. Saat itu, tim Elang Biru akhirnya bisa melenggang hingga perempat final. Namun, langkah mereka akhirnya tumbang di perempat final saat meladeni Valencia. Pelatih Lazio, Simone Inzaghi, turut menjadi bagian dari skuad yang berkibar di masa itu, dengan posisi sebagai striker. Salah satu hasil brawing Liga Champions akan menyajikan pertandingan seru antara Chelsea melawan Atletico Madrid. Kedua tim itu memiliki rekor pertemuan yang imbang. Chelsea akan menghadapi lawan tangguh di babak 16 besar Liga Champions, Atletico Madrid. Chelsea merupakan juara grup E, sementara Atletico adalah runner-up grup A. Leg pertama akan berlangsung di markas Atletico Madrid, Wanda Metropolitano, pada tanggal 17 Februari tahun 2021. Adapun pertemuan keduanya terjadi di Stamford Bridge pada tanggal 10 Maret mendatang. Dikutip bolasport.com dari Octayo, Chelsea dan Atletico sudah pernah bertemu sebanyak 7 kali. Kedua tim sama-sama meraih kemenangan 2 kali, sedangkan sisanya berakhir dengan 3 kali imbang. Laga paling seru yang mempertemukan Chelsea dan Atletico terjadi pada piala Super Eropa 2012. The Blues yang saat itu berstatus juara Liga Champions ditantang Atletico sebagai kampion Liga Eropa. Di luar dugaan, Chelsea kalah telak dari Los Rojiblancos dengan skor 1-4. Liverpool dan RB Leipzig dipertemukan dalam partai penting babak 16 besar Liga Champions musim ini. Pertemuan Liverpool vs RB Leipzig merupakan hasil drawing Liga Champions babak 16 besar yang digelar di Nyon pada Senin, tanggal 14 Desember tahun 2020, pukul 12 waktu Nyon atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Liverpool baru akan bertemu RB Leipzig untuk kali pertama di babak 16 besar Liga Champions musim ini. Meski ini merupakan pertemuan pertama, bagi Liverpool bisa menjadi tantangan karena The Reds telah mencatatkan hasil positif sepanjang melawan tim Jerman. Ya, hasil drawing babak 16 besar Liga Champions telah memunculkan sebuah tantangan tersendiri untuk Liverpool yang punya rekor apik atas tim Jerman. Pengundian itu menghasilkan beberapa pertandingan yang menarik untuk dinantikan, Salah satunya adalah RB Leipzig melawan Liverpool. Laga RB Leipzig melawan Liverpool sendiri menarik karena akan menjadi pertemuan yang pertama bagi kedua kesebelasan. Tak hanya itu, duel tersebut juga menjadi menarik karena akan menantang Liverpool untuk menjaga rekor apik mereka atas tim Jerman di kompetisi tingkat Eropa. Seperti dilansir bolasport.com dari Okta, dalam 10 pertandingan terakhir melawan wakil dari Jerman di level Eropa, Liverpool tidak pernah kalah. Ada pun rincian dari rekor pertemuan Liverpool dengan wakil Jerman adalah menang 7 kali dan imbang 3 kali. Sementara itu, terakhir kali Liverpool merasakan kekalahan dari tim Jerman terjadi pada Liga Champions musim tahun 2001 sampai tahun 2002. Kekalahan dengan skor 2 sampai 4 itu diderita Liverpool kalah bertandang ke markas Bayer-Liverkusen dalam laga leg kedua babak perempat final. Dengan demikian, patut dinantikan apakah Liverpool bisa menjaga rekor pertemuan mereka dengan tim Jerman atau malah Leipzig akan mencoreng catatan apik tim besutan Jurgen Klopp itu. Duel RB Leipzig melawan Liverpool di babak 16 besar Liga Champions tahun 2020 sampai tahun 2021 akan dimainkan dalam 2 lag. Tim asal Turin Juventus punya rekor bagus saat timnya berhadapan dengan FC Porto di ajang Liga Champions Eropa. Undian babak 16 besar Liga Champions Eropa sudah dilakukan dengan 16 tim yang akan saling bertarung untuk memperebutkan tiket ke babak 8 besar. Pada undian kali ini terdapat laga besar yang mempertemukan Barcelona dengan klub kaya raya asal Perancis Paris Saint-Germain. Meski begitu pertandingan-pertandingan lainnya juga patut untuk menjadi perhatian para pecinta sepak bola. Salah satu wakil Italia di Liga Champions kali ini, yakni Juventus mendapatkan undian untuk berhadapan dengan wakil Portugal FC Porto. Bentrok dengan FC Porto bukanlah kali pertama bagi Juventus khususnya dalam ajang terbesar di klub benua biru ini. Juventus bahkan punya rekor apik kalah pihaknya berhadapan dengan FC Porto di Liga Champions Eropa. Dilansir Sporfit.com dari Oktaju, diketahui Juventus tidak pernah kalah dari FC Porto dalam lima pertemuan terakhirnya. Rinciannya adalah Juventus berhasil menang empat kali dari FC Porto, dan kedua tim meraih hasil imbang satu kali. Lima pertemuan kedua tim ini sendiri juga termasuk pertemuan Juventus dengan FC Porto di babak 16 besar Liga Champions Eropa. Dan pada bulan Februari tahun 2021 mendatang, akan menjadi pertemuan ketiga kalinya antara Juventus dengan FC Porto di babak 16 besar Liga Champions. Juventus sendiri musim ini tidak tampil cukup apik di Liga Italia meski dilaga terakhirnya berhasil menang dari Genoa dengan skor 3-1. Sinyonya tua sampai saat ini masih tertahan di peringkat keempat dalam klasemen sementara Liga Italia tahun 2020-2021. Barcelona vs Paris Saint Germain vs PSG, jadi sorotan usai undian babak 16 besar Liga Champions 2020 per 2021 di markas UEFA, Senin, tanggal 14 Desember tahun 2020. Kedua klub terlibat rivalitas tidak hanya di dalam melainkan luar lapangan. Konflik utama tercipta pada musim panas 2017. Barcelona tidak menduga PSG bagai menebus klausul transfer Neymar sebesar 222 juta euro dan menjadikannya pemain termahal dunia. Setelah itu hubungan kedua klub memburuk. Masing-masing memasang pagar tinggi jika salah satu mencoba membeli pemain dari mereka. Keberanian PSG membeli Neymar diliputi dua faktor. Sisi komersil dan nilai jual pemain asal Brazil itu mendongkrak popularitas klub. Namun, faktor lain adalah kemampuannya di lapangan. PSG berharap Neymar bisa mempersembahkan gelar Liga Champions. Setelah terpuruk di dua kampanye awal, Neymar membawa tim lolos ke final musim lalu. Sayang mereka dikalahkan Bayer Munchen. Pergerakan PSG juga didasari perlakuan Neymar terhadap mereka. Mantan pemain Santos itu menjadi mimpi buruk Les Parisiens dengan mencetak tujuh gol dari enam penampilan melawan mereka. Dengan membelinya, setidaknya PSG tidak perlu takut lagi bakal sakit hati di Eropa. Pujian untuk Borussia Dortmund diberikan oleh Direktur Sevilla, Monchi. Sevilla akan bertemu dengan Borussia Dortmund pada babak 16 besar Liga Champions. Pertemuan akan digelar pada tanggal 18 Februari dan tanggal 10 Maret tahun 2021. Dilansir pikiran tanda hubung rakyat.com dari situs resmi Sevilla, usai mendapatkan hasil grawing tersebut, Monchi memberikan pujian terkait performa Dortmund. Saya pikir kita tahu dengan baik tentang tim ini. Saya tidak perlu menjelaskan apapun. Saya sangat menyukai kualitas individu yang dimiliki oleh pemain Dortmund. Mereka memiliki Direktur Olahraga terbaik dalam hal bisnis pada diri Michael Zorc dan perekrutan mereka sensasional, kata Monchi. Monchi menilai, Sevilla akan mengalami pertandingan yang tidak mudah kala bertemu dengan Dortmund. Mereka adalah tim satu-satunya yang bisa bersaing dengan Munchen pada beberapa tahun belakangan itu menunjukkan level mereka. Kami akan mampu menghadapinya tapi itu tidak akan menjadi pertandingan yang mudah, ucap Monchi. Meskipun memberikan pujian kepada Dortmund, Monchi tak menampik jika ia akan senang saat Sevilla bertemu dengan tim lain pada babak 16 besar Liga Champions. Saya cukup senang dengan ada di daftar, itu adalah hal utama. Saya juga akan senang jika kami berhadapan tim lain, tutur pria berusia 52 tahun tersebut. Berhadapan dengan Dortmund, ia mengakui bisa memahami apa yang pikirkan tentang pertandingan tersebut. Dortmund menang dan menjadi juara grup. Kami tidak bisa melupakan kualitas yang mereka miliki, ucapnya. Berjumpa tim kuat Real Madrid di fase knockout Liga Champions, wakil Liga Italia, Atalanta, justru harus bersyukur. Mengapa demikian? Usai mengakhiri fase grup pada tengah pekan lalu, undian babak 16 besar dilakukan oleh UEFA Adignon, Swiss, Senin, tanggal 14 Desember 2020, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebelum undian dilakukan, sebanyak 16 tim yang lolos dibagi menjadi dua kategori masing-masing yang berisi tim unggulan dan non-unggulan. Tim-tim yang masuk daftar unggulan adalah delapan kesebelasan yang keluar sebagai juara grup. Yakni Bayern München, Chelsea, Real Madrid, Juventus, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, dan Borussia Dortmund. Kedelapan tim di atas akan dipertemukan dengan delapan tim non-unggulan yang lolos lewat jalur runner-up, yaitu Atalanta, Atletico Madrid, Borussia Mönchengladbach, Barcelona, RB Leipzig, Porto, Lazio, dan Sevilla. Namun UEFA memastikan tim yang berasal dari liga lokal dan fase grup yang sama tidak dapat bertemu, serta tim yang lolos sebagai juara grup akan menjadi tuan rumah pada laga kedua. Dalam ujian ini tercipta sejumlah duel menarik. Salah satunya adalah pertemuan antara Real Madrid vs Atalanta, sebuah pertemuan yang tak biasa tentunya. Sebab kedua tim tidak pernah sebelumnya bertemu di ajang sebesar Liga Eropa atau kompetisi resmi Eropa lainnya. Dalam duel ini, tentu banyak pihak menjagokan Real Madrid. Di atas kertas, mereka memiliki materi pemain yang lebih baik. Mereka juga unggul dalam pengalaman bermain kompetisi sekelas Liga Champions. Namun begitu, bukan berarti Atalanta tak mendapat kikmah dari laga ini. Justru, mereka patut bersyukur bisa berjumpa El Real, mengapa demikian? Atalanta menjalani empat musim luar biasa bersama pelatih Gian Piero Gasperini di Liga Italia. Mereka secara konsisten mampu bersaing di papan atas. Bahkan, Papu Gomez DKK bisa finish di empat besar kelasemen akhir dua musim terakhir. Dalam kesempatan perdanannya berlaga di Liga Champions, Mereka bahkan langsung tembus perempat final. Julukan debutan tersukses pun tersemat kepadanya. Dan keikut sertaan keduanya pada mesin tahun 2020 sampai tahun 2021 ini pun juga tergulang melakukan. Mereka sanggup menggasak Liverpool di Angkut 0-1 dan mengatasi Ajax di Amsterdam 0-1. Mereka pun menatap laga lawan Real Madrid dengan eksilman yang keduanya. Mengapa? Karena hal ini bisa dijadikan kesempatan berharga bagi Atalanta untuk menimpa pengalaman. Ketemu dengan tim sekelas Real Madrid tentu sebuah hal yang luar biasa bagi Atalanta yang selama berabad-abad terbiasa berbiasa berbiasa di papan tengah dan bawah Seria Italia. Bisa dibilang, hal ini jadi bagian dari proses mereka menghubungi klub yang lebih besar. Hal ini pun diaminin oleh presiden mereka, Anton Perkasi. Perkasi menanggap laga melawan Madrid akan jadi pengalaman berharga bagi klub yang lebih besar. Real Madrid adalah tim yang fantastis. Mereka merupakan sejarah sepak bola dunia, katanya dikutip dari Football Italia. Laga ini, melawan Madrid, bakal menjadi pengalaman luar biasa bagi kami dan kami senang akan menjalani pertandingan kelas dunia lainnya, ujarnya. Perkasi menambahkan, bahwa kelolosan Atalanta ke babak 16 besar Liga Champions musim ini membuat mereka berkembang positif. Anggapan Perkasi memang banyak benarnya. Ladea saat ini tengah membangun tim ke level yang lebih tinggi. Dimulai dari renovasi stadion yang tak main-main serta niat mereka dalam mempertahankan bintang-bintang yang ada seperti Papu Gomez, Josep Ilicic, Luis Muriel, dan lainnya. Jika kestabilan ini terus didapat Atalanta, bukan tak mungkin mereka bakal menjadi raksasa baru di Serie A Italia layaknya Leicester City di Liga Inggris.